Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Budidaya ikan mas adalah peluang bisnis yang harus dicoba Mengingat nilai jualnya dan permintaannya yang tinggi di pasaran Sayangnya, belum banyak orang yang mengetahui peluang bisnis ini Karena belum optimalnya informasi mengenai cara ternak ikan mas Lalu kira-kira bagaimana sih cara budidaya ikan mas ini sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai Inilah tips Jitu Budidaya ikan mas bagi pemula Siap untung besar versi dari suksespedia Sebelum jauh pembahasan kita, alangkah lebih baik kita bahas dulu ya Apa yang perlu diperhatikan dalam usaha budidaya ikan mas ini Yaitu sebagai berikut Suhu optimal kolam yang masih baik adalah 25-30 derajat celcius Kolam harus memiliki ketersediaan oksigen yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhannya Bahkan fermentasi dengan bantuan mikrobakteri akan membantu mendapatkan hasil terbaik Selain itu banyak sekali keuntungan dari usaha satu ini loh sahabat Di antaranya sebagai berikut Memangkas biaya pakan Ikan mas merupakan ikan omnivora atau dengan kata lain ikan pemakan segala Tidak seperti ikan kebanyakan yang harus diberi pakan pelet Ikan mas ini diberi pakan sayuran askir atau tumbuhan yang ada di sekeliling rumah Ikan ini sahabat dapat diolah menjadi berbagai macam makan menu Seperti ikan pepes, ikan bakar, ikan goreng dan masih banyak lainnya Selain itu kamu juga bisa loh membudidayakan berbagai jenis ikan mas Seperti ikan mas koi, ikan mas koki, kumpai dan masih banyak lainnya Mudah dibudidayakan Ikan yang satu ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi ya Sehingga dapat hidup di berbagai macam lingkungan Selain itu ikan mas juga bisa membesar hingga ukuran layak konsumsi Yakni 300-400 gram dalam waktu 6-8 bulan saja Cepat bukan? Sudah tertarik dengan usaha budidaya ini sahabat? Yuk kita simak langkah citunya ya Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Siapkan kolam Dalam bisnis budidaya ternak ikan mas tentu saja kamu harus memikirkan ketersediaan lahan untuk dibuka sebagai kolam ikan Jenis kolam ini sendiri ada tiga yaitu kolam tanah, kolam semen dan kolam terpal Kolam yang termudah dibuat adalah kolam terpal Sebab kamu tidak perlu menggali tanah atau membangun kolam dengan bahan baku semen Cukup membuat kerangka kolam dari kawat besi kemudian membentuk kolam dengan terpal Selain itu, terpal dan kawat besi bisa dijadikan inventaris yang nantinya tetap bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya Jika kamu memilih berhenti melakukan budidaya ternak ikan mas Biaya pembuatan kolam terpal pun jauh lebih murah dibandingkan yang lain Disarankan daerah kolam berada di ketinggian antara 150 sampai 600 meter di atas permukaan laut Dengan suhu air kolam 20 sampai 25 derajat celcius Dan kadar pH air kolam sekitar 7 sampai 8 ya waspadai juga pencemaran terhadap sumber air di daerah rawan banjir Sebar benih Setelah kolam selesai sahabat, sebar benih ikan mas yang bisa kamu beli di pemasok benih ikan air tawar Proses ini lebih mudah dibandingkan harus mencari indukan ikan mas Sebab mengawinkan kedua induk dan menjaga telur agar menetas sempurna adalah hal yang cukup rumit Kalau membeli benih ikan mas, pastikan dulu kualitas benih terpercaya dari indukan kualitas terbaik Ukuran benih seragam, aktif dan bebas penyakit Ukuran benih ikan mas sekitar 5 sampai 10 cm Dengan penebaran benih sekitar 20 ekor per meter persegi kolam Pemindahan benih di kolam harus menggunakan wadah Sebab pemindahan secara langsung akan membuat ikan mas stres dan juga mati Jadi, sahabat harus benar-benar memperhatikan semuanya ya Budidaya ikan mas dan pemeliharaannya Setelah benih ikan mas tersebar, proses pemeliharaannya harus dilakukan Berikan pakan yang bercampur dengan prebiotik Dikenal di toko pertanian dengan nama EM4 perikanan Dan vitamin ikan pada pagi dan sore hari ya Pastikan ikan kalian benar-benar dalam kondisi sehat Banyaknya pemberian pakan ini menyesuaikan dengan ukuran ikan mas Sekitar 3 sampai 5 persen dari berat ikan mas saat itu Kualitas air kolam juga harus diperhatikan loh Air yang kotor membuat ikan mas terserang penyakit Dan berujung kerugian pada bisnis budidaya ternak ikan mas yang kamu lakukan Pasukan oksigen dan arus air di kolam juga harus terjaga Konsisten selama proses budidaya ternak ikan mas berlangsung Untuk pemberi pakan pada ikan mas, siapkan pakan dengan protein 25 persen Dan pemberiannya 3 sampai 4 persen bobot ikan Berilah makan pada pagi dan sore hari Dan pastikan agar tidak ada makanan yang tersisa Sebab pakan yang tersisa bisa berpotensi menimbulkan penyakit Dan mengurangi oksigen akibat proses pembusukan Pemantauan kesehatan ikan mas Sahabat, hama ikan mas terdiri dari pemangsa ikan Pesaing yang menyerang ikan dan pengganggu atau ikan berpenyakit Disebabkan karena parasit, virus, bakteri, atau jamur yang menular penyakitnya pada ikan lain Kamu harus memantau kesehatan ikan mas dengan melakukan pengecekan rutin Usaha budidaya ikan mas berkembang sangat pesat Seiring dengan itu, penyebaran penyakit pun menjadi resiko yang wajib diperhitungkan Untuk meminimalkan resiko, setiap pembudidaya perlu mengetahui berbagai penyakit yang biasa menyerang ikan mas Selain itu, penyebab ikan mas terkena penyakit tentu saja disebabkan oleh beberapa hal Yaitu salah satunya ikan yang menularkan penyakit tadi ya Atau kekurangan nutrisi Kualitas air kolam yang buruk dan adanya zat berbahaya masuk ke dalam area kolam Pengendalian yang paling efektif dan tentu utama dilakukan dengan menjaga kualitas air Serta menjaga sirkulasi air terus mengalir dengan baik Beberapa jenis penyakit ikan mas yang menyerang seperti jamur, kutu ikan, bintik putih, dan juga cacing insang Jadi kalian harus benar-benar sangat memperhatikannya Proses Panen Budidaya ternak ikan mas dilakukan selama 6 hingga 8 bulan sahabat sejak masa penebaran benih dilakukan Ikan mas dapat dipanen pada ukuran 300-400 gram per ekornya Memang ya untuk mencapai hasil panen yang maksimal tentu langkah yang dilakukan dalam mencapai hasil bobot ikan mas berkisar 400 gram Tetapi sahabat bisa mensortirnya loh berdasarkan ukurannya Jadi yang terlalu kecil atau tidak sesuai dengan masa panennya bisa dibesarkan kembali Biasanya dalam mencapai pembesaran dan hasil ikan mas yang maksimal Tentu ukuran yang besar dan beratnya mempengaruhi hasil penjualan serta keinginan pasar secara umum Maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan waktu 2-3 bulan untuk memperoleh bobot ikan mas Siap konsumsi dan memiliki nilai jual yang bagus Tahap-tahap proses panen budidaya ternak ikan mas terdiri dari penyurutan air kolam melalui pipa Lalu ikan dicaring dan dipindahkan ke tempat penampungan Harga jual per kilogram ikan mas dari peternak langsung berbeda-beda di setiap daerah Mulai dari Rp23.000 hingga Rp40.000 Untuk ikan mas hias, harga jual dipatok per ekor dengan harga yang bervariasi pula Namun bisa juga menyentuh harga hingga jutaan rupiah per ekornya Luar biasa bukan? Nah itulah tadi tips jitu budidaya ikan mas bagi pemula Siap untung besar? Tertarik mencobanya sahabat? Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya